Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Malam ini kita akan merenungkan satu kebenaran Dari 1 Korintus 10, ayat 31 Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Dalam segala hal yang kita lakukan Kita harus memuliakan Allah Jadi kalau kita mendengar gosip Respon kita bagaimana? Apakah kita ikut menggosip? Atau kita merespon dengan positif? Mulut ini, mulut kita semua ini Diciptakan Tuhan Ada tujuannya Tentu saja bukan untuk bergosip ria Tetapi untuk memberkati sesama kita Amin ya semua ya Jadi mulut ini jangan dipakai untuk Membuat gosip Kasah kusuk Apalagi kalau dipakai untuk memfitnah Gosip itu terkadang keterlaluan sih Kita sebagai Anak-anak bapak di surga Janganlah kita ikut menggosip Karena hal itu tidak memberkati Bahkan menjadi batu sandungan Sudara sekalian Memang pada umumnya Orang suka membuat gosip Suka bergosip Tetapi saya mau ingatkan Bahwa Semuanya itu tidak ada gunanya Bahkan Seringkali menimbulkan Perkelahian Dan lain-lain Gosip ini Sebenarnya Bisa juga ditumpangin oleh setan atau iblis Misalnya Menyebarkan gosip Tentang keburukan seseorang Mengubarkan berita Menyebarkan berita Kepada teman-teman Untuk membunuh karakter seseorang Semuanya ini Bukan menjadi berkat Bahkan bisa menjadi kutuk Bagi yang bersangkutan Itulah sebabnya Mari kita benar-benar bertobat Sudara Coba perhatikan Sudah khotbah yang berapa kali Yang sudah dengar selama ini Sudahlah Mari kita bertobat Demikian kebenaran malam ini Saya berharap Bapak Ibu Sudah sekalian Tercerahkan oleh firman Tuhan ini Terima kasih Selamat Beristirahat malam Tuhan Yesus memberkati Beristirahat malam ini Terima kasih Beristirahat malam ini